Intro Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini, Anson Prima Channel Channel yang berisikan info-info produk dari PT. Anson Prima Kimika yang menyediakan bahan-bahan kimia khusus untuk metal pre-treatment Intro Setelah di video-video sebelumnya saya membahas tentang dua bahan kimia untuk metal pre-treatment yang sering digunakan di industri yaitu zinc post-pating dan manganus post-pating Nah, mungkin teman-teman yang bertanya, ada gak sih bahan kimia treatment yang bisa dikerjakan lebih simple, lebih sederhana, lebih cepat Nah, di video kali ini saya akan membahas kimia itu Jadi, ikuti terus video ini Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu kimia yang diproduksi oleh PT. Anson Prima Kimika yang bisa dikerjakan dengan lebih simple dibandingkan dengan zinc post-pating Nah, kimia tersebut adalah iron post-pating Ini ya, iron post-pating Jadi, iron post-pating ini adalah merupakan salah satu kimia untuk metal pre-treatment di samping zinc post-pating yang mana ini bisa dikerjakan lebih mudah, lebih gampang, lebih sederhana Tapi, biasanya digunakan atau rekomendasi untuk barang-barang yang akan digunakan indoor Jadi, kita tidak merekomendasi treatment ini untuk barang-barang yang akan dipakai untuk outdoor Pemakaian iron post-pating ini tentu saja mempunyai kelebihan dan juga punya kekurangan Yang pertama, kelebihannya adalah Dia, prosesnya lebih sederhana daripada zinc post-pating Karena Tidak memerlukan surface conditioning sebelum proses Yang kedua Di dalam bak prosesnya yang membutuhkan dua bahan kimia Yaitu Iron post-pating Sebagai larutan utama Dan yang kedua adalah Akselerator Sebagai kimia pembantu Untuk mempercepat Proses reaksinya Kalau di zinc post-pating Untuk terjadi proses Post-pating ya Kita membutuhkan tiga kimia Yaitu zinc post-pating Akselerator Dan neutralizer Tetapi Di proses iron post-pating ini Hanya menggunakan dua saja Yang kedua Covered area Atau luasan penutupan area Lebih luas Bisa dua sampai Dua setengah Kali Area Untuk zinc post-pating Kalau di zinc post-pating Covered areanya Sekitar 25 sampai 30 Meter persegi per kilogram Bahan Sedangkan Sedangkan iron post-pating ini Bisa Antara 60 Sampai 80 Meter persegi Per kilogram Iron post-patingnya Jadi Karena luas Covered area Lebih luas per kilogramnya Tentu Ada keuntungan yang ketiga Yaitu Harga Per meter persegi Jauh lebih murah Jauh lebih murah Daripada zinc post-pating Itu kelebihannya Di samping Kelebihan tadi Tentu Ada juga Kekurangan Atau kelemahannya Iron post-pating ini Ticknessnya Di bawah Satu mikron Lebih tipis Dibandingkan Dengan zinc post-pating Yang bisa Dua sampai Empat mikron Begitu juga Dengan Cotton width Kalau Iron post-pating Maksimal 0,5 gram Per meter persegi Sedangkan Zinc post-pating 0,5 sampai 1,4 gram Per meter persegi Dengan Perbedaan Cotton width Tadi Dan Tickness Tadi Tentu Ada kelemahan Yang kedua Dari iron post-pating Ini Yaitu Daya tahan Karatnya Di bawah Atau lebih rendah Daripada Zinc post-pating Makanya Kita Rekomen Untuk Iron post-pating Ini Sangat cocok Digunakan Untuk barang-barang Yang akan digunakan Indoor saja Bukan outdoor Untuk Daya tahan karat Setelah Dicet Powder coating Iron post-pating Ini Bisa mencapai Di Angka 72 Sampai 140 Jam Sedangkan Kalau kita Memakai Zinc post-pating Sebelum Kita Powder coating Itu Bisa diangka 240 jam Jadi Untuk daya tahan karat Di bawah lapisan Cat Iron post-pating Ini tentu Kalah Kalah jauh Dibanding Dengan Jika menggunakan Lanjing Post-pating Untuk Mengetahui Proses Lebih detil Sebaiknya Kita ikuti Proses Berikut Dan setelah Nanti video Proses Kita Diskusi Lebih lanjut Kita Mulai Proses Iron Post-part Ini saya Sudah Timbang Iron Post-part Sebanyak Ini ya Sebanyak 50 Gram Jadi 5% Disini Kita pakai Satu liter Ini semuanya Kemudian Yang kedua Ini saya Timbang Juga Akselerator Sebanyak 3 Gram Atau 0,3% Dan kita Aduk Nah Larutan Ini adalah Larutan 5% Iron Post-part Yang Sudah Siap Digunakan Pada Suhu Ruang Ini Sebenarnya Bisa Kita Panasin Sampai 50 Derajat Untuk Mempercepat Proses Itu Tergantung Pilihan Customer Nah Kita Sudah Punya Sample Yang Sudah Di Dipersihkan Ini Sample Karena Tadi Sudah Lama Kita Bersihkan Kita Ulangi Lagi Masukkan Dalam Raster Sebentar Atau Asit Pickling Nah Yang pertama Kita Proses Dengan Direndam Dengan Diping Waktunya 5 Sampai 10 Menit Nah Disini Kita Coba 7 Menit Saja Setelah 7 Menit Kita Angkat Sample Kemudian Kita Bilas Air Kita Bantu Dengan Air Dryer Terima nah ini kelihatan warnanya sudah berubah jadi rainbow pelangi ini menandakan sudah terjadi lapisan iron postpart sebagai dasaran nanti untuk dicat kita lanjut dengan spray ini kita semprot jadi kita untuk membandingkan hasilnya antara di celup ya di dipping dengan hasil yang nanti kita spray karena di dalam industri yang skala besar dengan volume besar biasanya dia sistemnya adalah sistem spray karena dia sistem continue bisa outputnya lebih besar jadi pakai sistem spray masukkan dulu jadi ini kimianya sama aja ya untuk pakai proses celup atau dipping maupun spray sama kimianya ini dan kita pompa dulu nah kita pakai ini wadah ini supaya tidak muncet kemana-mana seperti ini sampelnya oh ya tadi sampel ini sampel yang kita pakai ini sebelum diproses ini sebelum diproses iron postparting itu harus di degraising dulu untuk menghilangkan minyak untuk menghilangkan minyak untuk menghilangkan karat dan juga membuka pori-pori logam ini sebelum di iron postparting supaya hasilnya rata nah ini kita sudah lakukan kedua proses tadi kita tengah proses ya di iron ya waktunya sekitar 2-3 menit ini sudah habis di sini waktunya tadi ketemu sekitar 2 menit lah kira-kira ya kita bilas air nah ini sudah kering hasilnya seperti ini dibandingkan dengan yang tadi di-dipping yang di-dipping ini lebih jelas ya lebih tebal ya jadinya ya oke seperti itu oke baik teman-teman semuanya setelah kita lakukan proses tadi dan hasilnya ini ini yang di-dipping dicelup gitu ya dengan waktu 7 menit dan ini di-spray dengan waktu sekitar 2 menit hasilnya yang di-dipping lebih tebal ya yang spray lebih tipis ya tapi biasanya kalau yang spray ini memang digunakan untuk loading yang banyak gitu ya dari sisi kekuatan ini sudah masing-masing sudah bisa sudah cukup lah ya nah jadi seperti itu ya apabila teman-teman akan melakukan proses barang-barang yang digunakan untuk indoor saja mungkin bisa jadi pilihan treatment air and post-pitting ini karena punya keuntungan harganya lebih murah karena dia mempunyai covering area lebih luas disamping itu juga prosesnya lebih simple jadi kalau mau menghemat biaya apabila mempunyai barang-barang yang akan diproses untuk indoor saja bisa digunakan produk air and post-pitting ini oke teman-teman semua mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat dan menawah bawasan menambah pengetahuan bagi teman-teman semua dan bila dirasa video ini bermanfaat boleh klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya mendapat notifikasi waktu ada upload video di channel ini dan berikan komentar terima kasih sampai jumpa lagi di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax